Intro Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga dan kali ini temanya dalam serial Mesbah Keluarga Mesbah Keluarga, sekeluarga yang berdoa bersama-sama menjadikan keluarga itu kuat sekali demikian juga ketika suami istri adalah sama-sama aktif di dalam keagamaan dan sama-sama melayani Tuhan maka relasinya menjadi sangat kuat saya berikan contoh kesaksian nah suatu ketika istri saya keluar rumah itu jalan kaki jadi gak jauh dari rumah di kawasan Bintaro ini dia kena toel dihipnotis singkat cerita diajak jalan-jalan sepanjang hari mengunjungi 4 cabang bank dan 400 juta dikurat saldonya habis dia ditinggal di satu tempat lalu dia pulang ke rumah linglung dia hanya bisa WA saya cepat pulang saya pulang dia menangis sejadi-jadinya dan hanya bisa bercerita pendek karena sangat trauma dan itu saya belum pernah dia menangis seperti itu ya gimana kan? nangis sedih gitu ya 400 juta hilang nah ketika saya melihat hal ini kejadian ini tentu saya syok gitu ya karena itu besar sekali bagi kami tapi karena saya itu takut akan Tuhan deket dengan Tuhan karena doa bersama yang kami sering lakukan maka saya itu bisa secara insting berpikir positif bahwa dia itu bukan pelaku gitu kan kan dia korban gitu jadi saya tidak marah sebaliknya saya peluk dia saya peluk dia sampai tangisannya habis dan setelah dia berhenti menangis saya jak berdoa sorenya dia mau nambah ceritanya lagi nangis lagi saya peluk lagi saya jak doa menjelang tidur dia mau cerita lagi nangis lagi saya peluk lagi saya jak doa jadi ini ceritanya peluk doa peluk doa nah apa dampak dari kejadian seperti ini maka justru peristiwa itu membuat kami lebih dekat satu dengan yang lain ketika saya tidak marah sebaliknya mengampuni mensupport saya menghilangkan traumanya nah itu membuat istri saya sadar sesadar sadarnya bahwa saya sangat sayang sama dia nah itu juga membuat dia sebaliknya dia sejak saat itu saya menikah sudah 27 tahun dan peristiwa ini adalah 4 tahun yang lalu maka sejak 4 tahun yang lalu sampai sekarang ini 4 tahun terakhir saya merasakan bahwa dia itu jauh 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 lebih romantis lebih sayang lebih baik lebih perhatian sama saya kenapa? karena dengan peristiwa itu dia menjadi sangat yakin bahwa saya sangat mencintainya nah ini artinya bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan misbah keluarga orang yang sering berdoa bersama-sama saling mencintai mampu mengubah masalah menjadi berkat mampu mengubah penderitaan bahkan untuk menguatkan cinta cinta memampukan seseorang berpikir positif daripada marah justru memberikan kata-kata dorongan saya tidak berpikir bahwa dia itu pelaku tapi korban kalau korban kan perlu dikasiani perlu disupport perlu disembuhkan dari traumanya nah ini membuat kami saling mencintai dan bukan hanya saling mencintai hidup kami istilahnya baru separuh umur tapi kami menatap masa depan yang masih ada banyak kemungkinan kejadian, peristiwa, keadaan kami tidak takut kenapa tidak takut? apa yang ditakuti oleh dua orang yang sama-sama saling mencintai jelah kayak orang pacaran karena tidak takut menghadapi dunia ini kenapa? dua orang saling mencintai itu sagup menghadapi apapun yang terjadi nah tapi kan tidak mungkin kita bisa memiliki cinta yang tulus, murni, supporting gitu ya cinta yang menerima apa dan yang melengkapi nah maka supaya mungkin supaya menjadi mampu dan kuat memiliki cinta seperti ini hanya bisa kalau merasakan cinta Tuhan dekat dengan Tuhan takut akan Tuhan itulah perlunya sekeluarga beribadah bersama-sama itulah yang saya sebut dengan misbah keluarga mari membangun misbah keluarga supaya hubungan antar anggota keluarga itu ada kekuatan yang supranatural kekuatan yang ilahi ketika satu keluarga semuanya beribadah bersama-sama dekat dengan Tuhan maka satu dengan yang lain juga menjadi semakin dekat terlebih lagi ketika ada masalah atau keadaan yang tidak ideal maka sanggup menghadapi bahkan merubah keadaan yang tidak baik menjadi kebaikan menjadi cinta menjadi berkat mari kita sama-sama membangun misbah keluarga dan menjadikan keluarga yang kuat dan bahagia selamat menikmati